Bulgaria disebut menolak untuk membayar denda kepada Rusia berdasarkan kontrak gas. Diungkapkan perusahaan gas Rusia Gazprom tidak memenuhi perjanjian yang memberi Sofia hak. Ekonom Bulgaria Jeff Gennig-Niv memberikan penjelasan, perusahaan gas Bulgaria, Bulgargas, mungkin enggan membayar denda kepada Rusia. Sebagai mana diketahui, sejak 27 April, Gazprom telah menangguhkan pasukan keperusahaan Bulgaria, Bulgargas. Hal ini karena Bulgaria tidak mau membayar gas dalam mata uang rubel. Sementara itu, Rusia beralih ke penyelesaian dalam mata uang nasional Rusia dengan negara-negara yang tidak bersahabat mulai 1 April. Sebagai para informasi sebelumnya, Rusia kembali menetapkan kebijakan ekspor minyaknya untuk melumpuhkan sanksi barat. Mokswa memangkas produksi minyak sebesar 500 ribu barel per hari pada Maret 2023. Wakil Perdana Menteri Rusia Aleksandr Novak menerangkan, Keputusan pemangkasan produksi minyak itu dilakukan setelah pihak barat memperlakukan pembatasan harga pada minyak dan produk minyak Rusia. Wakil Perdana Menteri Rusia menjelaskan, sampai sekarang Mokswa sepenuhnya menjual seluruh volume minyak yang diproduksi. Namun seperti yang dinyatakan sebelumnya, Rusia tidak akan menjual minyak kepada barat yang secara langsung dan tidak langsung memperlakukan sanksi batas harga. Diungkapkan, kebijakan Rusia untuk mengurangi produksi minyak akan berkontribusi pada pemulihan hubungan pasar. Pemotongan itu hanya berlaku untuk minyak mentah tanpa kondensat gas sejenis minyak ringan. Diketahui Uni Eropa memperlakukan larangan pembelian produk minyak Rusia dan menetapkan batas harga mulai 5 Februari. Sedangkan Rusia telah melarang kesepakatan yang melibatkan penerapan mekanisme batas harga.